Sub indo by broth3rmax Usahakan ya Bu ya Kalau nanti ada masalah apapun Satu, berbaik sangka ke Allah Jadi kalau ada nanti kepahitan Jangan buruk sangka Karena selama ini Allah maha baik ke kita Tidak ada yang lebih menyayangi kita selain Allah Kita ada ciptaan Allah Bu Kalau Allah sebel ke kita Model kita ini sudah disambar petir Bu Coba lihat barusan Hujan ya Betul enggak? Saya tidak berani untuk minta Jangan hujan ya Allah Enggak berani Bu Tapi Enggak kan? Dan ini kejadian seperti ini Tidak hanya disini Kadang lagi tablik akbar besar-besaran gitu Dan Allah sudah ngerti Sudah sangat paham Bagaimana efeknya Kalau tempat begini berhujan besar Sudah repot rumah enggak muat ya Ibu masuk ke sini Yang ini dikemanakan Masa ini didorong keluar ya Tidak ada yang lebih paham masalah kita selain Allah Satu apa? Tidak ada yang lebih menyayangi kita selain Allah Suami sayang ke istrinya seberapa dibanding sayangnya Allah Orang tua sayang ke anak itu juga tidak seberapa dibanding sayangnya Sayangnya Allah ke kita Jadi kalaupun ada takdir-takdir yang tidak cocok Jangan sampai buruk sangka ke Allah Ya Allah kenapa saya begini? Dimana keadilanmu? Kalau diadili hancur kita ini Jadi kalaupun ada kepahitan Tetap berbaik sangka ke Allah Yang kedua apa? Tidak ada yang memahami masalah kita selain Kita itu enggak begitu ngerti bu Masalah kita itu Kecuali nafsu yang bikin kecewa Dan yang ketiga Tidak ada yang bisa menolong kita selain Hanya Allah Mau gabung jin dan manusia Enggak bisa Kalau Allah enggak takdirkan tubuh Jelas? Orang janji mau nolong Sok janji Mau sejuta janji Seratus juta janji Kalau Allah tidak izinkan Enggak kejadian Semua kejadian itu hanya milik Allah Makanya kalau ada masalah apapun Husnudzon kepada Allah Ibu perhatikan Ah bagaimana caranya Supaya saya bisa Berbaik sangka ke Allah Kan ada yang nanya gitu Gimana ah? Gampang Lihat apa yang sudah Allah berikan kepada kita Sepanjang hidup ini Halo? Coba Ibu kan sudah rada lama Saya lihat kebanyakan Mara rada lama di dunia Ya Saya tidak nyebut sebentar lagi Ya Ibu Ibu tekan lama di dunia Apa yang kurang dari Allah selama ini? Coba jawab Pernah Allah lupa ngasih makan ke Ibu? Ngasih minum? Lupa Pernah Allah lupa ngasih pakaian? Pernah Allah lupa Enggak ngasih oksigen? Enggak ngedipin mata? Enggak ngedipin mata? Enggak ngedipin mata? Enggak ngedipin mata? Setiap saat kita ini Dalam limpahan karunia Tidak ada bertepi Nah kalau kita Apa amalan? Cok Apa amalan ibu yang Kalau ibu meninggal Misalkan pulang dari sini Sebutkan apa amalan Yang bisa dibawa pulang ke kubur? Sholat Khusu tidak? Enggak Untung tidak disebut Ngawur juga Ngaji Banyakan mana Baca WA Baca Quran Quran yang dibaca Ngerti tidak? Sedekah Banyakan mana Yang disimpan Dengan yang disedekahkan Banyakan mana Yang dipakai Jajan keperluan pribadi Dengan yang disedekahkan Dikit Kita tuh Udah dikit Nawar Dikit Apa coba Zikir Jarang Apa? Sebutkan Jadi emosi begini saya ini Sebutkan Kalau kita mati Ini pulang dari sini Apa? Kira-kira Yang bisa membuat kita Bisa selamat di kubur Amalan apa? Coba sebutkan Oh Cuman rohmat Allah saja Aslinya mah Gak punya apa-apa Selain dosa Ini saya kalau mikir Buat diri saya gitu Ah Gak ada harapan Saya selamat nih Kecuali Husnuzon Allah yang menyelamatkan Kalau ngendelin amal Terus apa yang mau disombongin Sudah gitu minusnya Nganggap orang lain Meremehkan Pada siapa tahu Yang diremehkan itu Yang direndahkan Dihina Dicaci Mungkin dia Di sisi Allah Lebih tinggi derajatnya Makanya sudah lah Kita gak usah nilai Majlis talim yang lain Gak usah nilai ini Aduh Meruduk Itu harusnya Kalau udah Man arofa nafsahu Fakod arofa robbahu Kita kadang suka Kurang melihat diri Ya Halo Satu apa tadi Tidak ada yang lebih Menyayangi kita Selain Allah Tidak ada yang lebih Mengerti persoalan kita Selain Dan tidak ada Yang bisa menolong kita Selain Jadi apa yang harus Kita lakukan Ya udah Tiap waktu itu Ngejar-ngejar Pertolongan Allah Itu aja Sampai jumpa